Intro Pemerintah mulai membangun tower apartemen untuk hunian bagi ISN PNS dan TNI Polri di bukutan negara Nusantara pada Juli 2023. Pembangunan apartemen ini ditangani oleh Kementerian PUPR dan ditargetkan selesai tepat waktu. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin. Ia mengaku optimis pembangunan apartemen itu akan selesai sesuai dengan target dan rencana. Ali Mudin menambahkan bahwa fasilitas yang dibangun menjelang pemindahan ASN ke IKN tidak hanya hunian apartemen tetapi juga pembangunan sekolah dasar, rumah sakit, serta fasilitas pendukung lainnya. Ia mengakui fasilitas sekolah dasar dan rumah sakit akan dibangun di dalam kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Seperti diketahui jumlah ASN yang pindah pada tahap pertama ke IKN pada tahun 2024 sebanyak 16.990 orang. Jumlah itu terdiri dari 11.274 ASN dari 35 kementerian lembaga dan 5.716 personel TNI dan Polri. Sampai jumpa di video selanjutnya.